Terima kasih telah menonton 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 so to give funding there must be the right proposal no right proposal, no funding for Indonesian culture in Indonesia there is a big heart so there are a lot of companies that want to help or maybe for example in the past used to help you fund something and so you have different parties in the Netherlands it's not known it's no Olympic sport so they don't want to support it because it's not their culture according to them and business as we used to know from the Netherlands in the past no good business, no help success pertama so by the way, if you have a meeting, you can't get it you can't get it you can come to see where the possibility of the partnership with Indonesia and now 10% of the people who are in Indonesia from 350,000 people yang dibawah setelah TK itu berguna kakek yang lain-lain berharga sehari tahun disini ayatnya ibunya kakek yang lain-lain semua disini Walaupun di Indonesia, Jawa, Jawa, mereka ada, budaya mulai hilang Lama-lama masih dipegang, tapi memang lewat pencet selanjutnya Kamu coba Lo sambut jadur, Pak Ya, gue gak dutup pesan yang lalu, bersyarakat budak dari Bali sangat berdorong juga sebagai pesan itu Kalau mau apapun dia bantu Sekarang ada duduk baru, Pak Mayefas dari Sumatera, mesti perlu dibantu si ekip untuk kepadu Bisa bantu gak? Anak agung ya, makin bagus ya Oke, apa kabinnya Pak Masih? Ada rencana untuk join di research mungkin? Ya, terkait apa yang tadi disampaikan oleh Pak Oliver dan Pak Masih yang sudah kita bicarakan tadi Artinya kan sebetulnya art, martial art Itu adalah dua art yang sangat tidak bisa dipisahkan waktu kita diskusi terambal Sehingga apabila memungkinkan ini akan terjadi satu formation yang menarik Dan mungkin lebih langsung kalau misalnya Pak Oliver setuju, Pak Ekel, Pak Ekel juga setuju dengan Kita mensepakati bahwa Kita akan mensepakati ini dari sebuah pekerja samaan Yang akan lebih fokus di mana Nah ini nanti yang disampaikan perlu kita akan bicarakan Karena ada dua hal terkait dengan pencaksilat Tadi kan yang pertama jelas keinginan dari kontrokan fibrasi pencaksilat di Belanda Itu bagaimana menggali merut yang sekarang ini sudah mulai terkikis dari pencaksilatnya yang ada di Belanda itu sendiri Artinya disitu bisa menjadi jalan kerjasama research diantara kita dengan federasi pencaksilat itu satu Pasti akan adanya satu kerjasama research Kemudian mungkin selain join research ya Tapi kemudian ada suatu collaboration in martial arts itu sendiri Jadi kolaborasi bagaimana kita bisa berkolaborasi dalam mengganti sesuatu selain research juga Ini adalah satu program performance Jadi satu pertunjukan yang bisa dilakukan Either one in Indonesia atau in Israel That can be dalam kita Nah yang ketiga tentu saja Mungkin karena ada dua sisi yang bisa dijalinkan Itu adalah kaitannya program seni dan pencaksilat ini adalah musik Tentunya kerjasama itu dengan akutasi pertunjukan Dan itu nanti akan Deliver to Prodi apa yang akan membawai Kita keramitan atau iknomo psikologi Kalau risetnya sudah di iknomo psikologi Tapi untuk praktisnya ada di keramitan Kemudian untuk Apa namanya berkait dengan gerak Yang kemungkinan juga akan bisa menjadi kerjasama research di program studi Tari Yang mana kita juga sedang menggalakkan Bagaimana sih Tari kaitannya dengan male being Untuk jasatasi saya maksudnya Dance and voice with Male being Ya artinya pencaksilat faro Ya saya kira Pak Pak Apa Apa itu Selain di showroom Kan ada pada Biasa sama Bukan di vision in Indonesia Bagi ada list Bagaimana 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 Tari Kita Yang luar biasa, mungkin juga diacet juga. Mungkin kalau kembang nanti, apa-amanya, kerjasama itu, persociknya jelas seperti itu. Kini, apa yang ini? Oh, but you said, the right at first from the Netherlands. The first generation from Indonesia came to the Netherlands, they spread it around, and then they went themselves. Then from Germany, they have seen it from the Netherlands, and then they made it to the Netherlands. So, if we can help, because they are relatively small, we are a bit bigger, but if we can help the rest of Europe, then we can spread more and more and more. Yeah. Berarti langsung pasti sesasaran Untuk OE nya Apa namanya kerjasama awal kita Sebagai pilot project nya And then we can follow back another one Karena untuk pembuatan Apa namanya Satu struktur tentang musik dan sebagainya Mau gak mau tetap akan melibatkan Pencah penghain juga Dan nanti Bagaimana bisa bekerjasama dengan Apa namanya UKM DASILAT Bisa jadi beberapa prodi 5 kota seluruh indukan termasuk di bidang 3 Untuk UKM DASILATnya Berjasama itu Nah apakah kita menyambut ini Dan selalu pelajaran Ini cerita itu Ini baru sekali Kalau kita bisa menjelaskan Berjasama Sebenarnya ini kan Tidak hanya Bicara tentang Perkenangan Pencah syuruhnya juga Tapi juga Konstruksi Bentuk musikalitas yang tidak hanya Oh ini Jawa Barat Oh ini Jawa Oh ini Tidak semata-mata itu Ini artinya Kita mesti harus Konstruksi musikalitas baru Dan Menurut saya Isi syuruh kata itu Melting pot Melting pot Kami itu Ada orang Bali Ada orang Ada orang Sunda Ada orang Sebagai melting pot Itu Tidak sulit Jadi Kalau yang diinginkannya Musikalitas pencah silap Yang seperti itu Sehingga Menganggap Performing pencah silap Di Nederlan Nanti menjadi Wajah Baru pencah silap Itu sangat Mungkin sekali Jadi mungkin Bisa kita inisiasi Penandatanganan Penandatanganan Kemudian Setelah Penandatanganan Kita akan Cekan pesan Saya kira Bikannya masalah Oke So we can start Until you Next communication How we can Work on it Just kind of On a random And then work from it Point on Yes We can start With that And then nanti bisa Dibantu Terima Study Comunikasi Sudah punya kontak Sama Pak Oliver Sama Pak Bidli Ya That's great Menarik Nanti kita atur Semuanya Dan kita Pimpinkan Sulat-sulatnya Untuk Pendingan OE-nya Memanggap Understanding-nya Bawain-nya 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 So really interesting Terima kasih With There's two things Finding Material That's one thing Secondly Thing is Finding Funding Back in Holland I have to write Proposals So Proposals I can find Funding And I have to prove that there are institutions who want to cooperate. They told me at the embassy in Indonesia you have the system of matching budgets. So if from Holland comes the budget, they can match it with the budget company. I understand from Isli Bandung there is also the possibility that there is funding to send someone to Holland as an artist in residence. So there are possibilities in funding. I understand that big corporations here in Indonesia also have a corporate social responsibility. And we have to convince them that instead of sponsoring the tennis club or the polo club to sponsor Newcastleland Newcastleland has the intangible cultural heritage of Indonesia. And everybody is enthusiastic when we talk because we don't ask something for the sport, no. It's for the cultural and art. And everybody is enthusiastic. And everybody says, well, we will help. We have programs, we have already material. That's one thing. The other thing is, I ask them to send me some things. Maybe first the MOU and then we can exchange some knowledge so that I can write a good proposal. Maybe it's everywhere, but especially in Holland if you try a little bit wrong in your promotion, it's true. Let's go. We can do it day-to-day for the signing of the MOU. You don't have to make it at the first time. You can send it by email. By email. Do you want an online way? Yes. Make it easy. Because you have to work fast, because you have to make a proposal. I agree with my staff in the international office. I'm the head of the international office. And I'm the head of the international office. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. I do want to make that face. Thank you very much.